Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzdiya Mawang Pada kesempatan kali ini video yang kami sampaikan Tentang tutorial cara perekaman dan pembuatan SPP atau SPM THR Tunjangan kinerja Tukin 50% tahun 2022 di aplikasi Sakti Adapun ringkasnya sebagai berikut Pastinya kita atau teman-teman satuan kerja Sudah membuat daftar perhitungan penerima Tukin 50% tadi Untuk contoh daftar perhitungan secara sederhana Bisa lihat disini Jadi nanti teman-teman satuan kerja silahkan menyesuaikan Disini intinya 50% dari tunjangan kinerja yang diterima pada bulan April Silahkan disesuaikan untuk perhitungannya Untuk jenis SPM THR Tukin 200, 250, 259 Langsung saja kita praktikan cara perekamannya Dengan user operator pembayaran Karena ini sifatnya tidak memerlukan ringkun gaji Langsung direkam atau catat ubah SPP Di bagian rung pembayaran Catat ubah SPP Masukkan jenisnya 200, 250, 259 Tinggal klik tambah Untuk dasar pembayaran disini masih kosong Tinggal klik undang-undang APBN Pengalian disini sebenarnya otomatis bisa disesuaikan Dengan jenis dan KPN masing-masing Misal seperti ini Ini contoh saja dan kami Seperti ini Karena kami ini pegawai Bukan anggota power me Jadi kami hapus yang anggota power me Langkah selanjutnya Kita masukkan header Karena kami dahulu Supply headernya Pilih tipe 3 Biasanya pegawai Disini untuk memasukkan nama penerima Bisa manual Tambah manual Atau upload PLCSP Jika banyak Lebih baik menggunakan upload PLCSP Kebetulan disini cuma 6 pegawai Kami mencontohkan yang manual saja Klik tambah Untuk manual ini Sedikit agak lama Memilih pegawainya Karena tidak bisa langsung dicintang sekaligus Dipilih satu-satu Kita tambah lagi Kita pilih lagi Pegawainya Tambah lagi Disini bisa dikretar Sebenarnya Tengsengah kata kuncinya mau nama Kami mencontohkan nama Kita tambah lagi Kita tambah lagi Masih 2 pegawai Supaya genap 6 Kita tambah Satu pegawai lagi Sudah selesai Menambah pegawainya Disini bisa dilihat Tampilannya Di pengbanyak Misal 10 Sesuai dengan keperluan Ini sudah muncul semua Ke 6 pegawai tadi Untuk menerima bensi disini Dimasukkan nilai bensinya Bisa dikopi pasti Dari daftar nominatif Seperti ini Tinggal di blok Angka 0 nya Diklik 2 kali Terlebih dahulu Baru di blok Seperti ini Karena itu sama Jumlah nilainya Tinggal dikopikan saja Yang mana yang samanya Oke sudah selesai Pastikan disini jumlahnya Sesuai dengan Di daftar nominatif 6937500 Sudah sama Langkah selanjutnya Kita masukkan Akun pengeluaran Atau penelitian jual Klik No account Tinggal klik Rekam bagian bawah Disini disesuaikan Dengan kegiatan dan Akunnya Diganti Sesuai akun Tunjangan Kinerja Misal 512411 Biasanya ini Belanja pegawai Tunjangan khusus Kegiatan atau kinerja Tinggal kita klik Detail cua Kacamata pembesarnya Seperti biasa Ditambah Klik Kacamata pembesar lagi Disini Jika Ada rencian Seperti ini Silahkan disesuaikan Dengan rencian Masing-masing Penghitungannya Disini kami contohkan Langsung saja Kami Isikan Di yang paling banyak Total pagunya ini Supaya Cepat Videonya Jadi untuk teman-teman Satuan kerja Nanti bisa Dimasukkan Sesuai dengan Renciannya Misalnya Kelas berapa Atau genit berapa Ingat yang diambil Disini jumlah Kotornya Jumlah kotor Tunjangan kinerja Seperti ini Tinggal disimpan Tinggal ditambah lagi Jika ada tunjangan Pajak kinerjanya Sama Seperti tadi Ini Sebelahnya Tinggal dimasukkan Di tunjangan Pajaknya Bisa Kami contohkan Yang ini saja Kita oke Sama seperti tadi Tinggal disimpan Intinya Nanti jumlah Totalnya disini Sama dengan jumlah Kotor SPM nya Ini Sebelum potong Pajak 7308600 7308600 Sudah sama Klik keluar Kita klik simpan Kita klik simpan Kita klik simpan Keluar Langkah selanjutnya Kita masukkan Kita masukkan Di sini Tentukan disini Nanti jumlah Bersih di bagian bawah ini Sama dengan jumlah Sama dengan jumlah Bersih yang diterima Pegawai Total Keseluruhannya Setelah dikurangi Pajak tadi Ini jumlah Bersihnya 6937500 6937500 Untuk disini Jumlah kotornya 7308600 Ini total Pembayangannya Jumlah Bersihnya 6937500 6937500 Untuk pengayahan Disini Biasanya Terubah Secara otomatis Tinggal disesuaikan Kembali Ingat Pengayahannya Sebelum disimpan Bisa disesuaikan Kembali Karena terubah Otomatis Setelah kita Melakukan penelitlan Tadi Ini diganti saja Kembali seperti tadi Jika ini disesuaikan Dengan Yognes KPN Di wilayah Masing-masing Ini kami Kembalikan Seperti awal Pembayangan THM Ternyataan Kinerja Tahun 2022 Untuk 6 Pegawai Terakhir Disimpan Seperti itu Kurang lebihnya Cara perekaman Atau pembuatan SPM THM Ternyataan Kinerja 50% Langkah selanjutnya Tinggal Diteruskan Sampai dengan ADK OTP SPM Untuk kelengkapan SPM Standarnya SPM dan lampiran Pajak Atau SSP Tadi Jika ada Lain-lain Sesuai dengan Kebijakan KPN Masing-masing Ini saja Yang kami Sampaikan Pada kesempatan Kali ini Mohon maaf Jika ada Kesalahan Atau Keorangannya Semoga ada Manfaatnya Yang kata Bila Taufik Wa'idah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Bangka Taufik Taufik